Intro Sebanyak 141 Kepala Desa terpilih hasil pilkades serentak yang dilaksanakan pada 2 November 2019 lalu dilantik Bupati Majalengka Karna Sobahi di Pendopo Majalengka. Pelantikan Kepala Desa tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majalengka. Penyematan tanda jabatan Kepala Desa secara simbolis oleh Bupati Majalengka dikenakan pada 3 orang Kepala Desa dan dilanjutkan secara serempak pada masing-masing Kepala Desa. Pada kesempatan itu, Bupati Majalengka dalam sambutannya mengatakan, Pemprov Jawa Barat memberikan anggaran sebesar Rp520 miliar kepada desa-desa yang harus dipertanggungjawabkan dengan melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan rakyat. Bahwa saya, apalagi dengan perhatian Jawa Barat, ke Majalengka sekarang cukup luar biasa. 3,7 triliun APBD Majalengka dengan baru. Zaman saya, 2 miliar dari wakil Bupati selalu di angka 29, 3, 29, 3, atau 31. Sekarang sudah mencapai angka yang sangat luar biasa, sehingga peluang ini akan kita manfaatkan untuk lebih meningkatkan pembangunan di bidang infrastruktur kita, IPM kita, kemiskinan kita, kemudian di bidang-bidang lain yang mendukung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.